Intro Halo adik-adik Jumpa lagi bersama dengan Kak Christine, Kak Peli, Kak Nico, dan Kak Bubur Adik-adik di rumah apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Seperti kami disini Nah siapa di antara kalian yang sudah masuk sekolah seperti biasa? Pasti kalian senang kan? Namun untuk sekolah minggu kita masih di rumah saja ya Tapi adik-adik harus tetap semangat Nah adik-adik dan kakak semua Sekarang kita bernyanyi dulu yuk Jadi jangan kemana-mana Tetap ikuti kegiatan sekolah minggu di rumah saja Aku diberkati Semacam hidupku diberkati Mulai dari bangun pagi Siang berganti malam Aku diberkati Kakek-kakek Enek-enek-enek Tan-tan-tan-tan-tan Om-om Aku diberkati Aku diberkati Semacam hidupku diberkati Mulai dari bangun pagi Mulai dari bangun pagi Siang berganti malam Aku diberkati Kakek-kakek Enek-enek-enek Tan-tan-tan Om-om Pemudanya Pemudinya Semacam hidupku diberkati Semacam hidupku diberkati Adik-adik di rumah Sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya Kita mau doa dulu ya Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kita Catherine Silahkan Catherine Sebelum kita mulai sekolah minggu Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Pak Kudus Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih sudah menjaga istirahat malam kami Berkati kami agar bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik Dan penuh sukacita Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Pak Kudus Amin Terima kasih adik Catherine yang sudah membawakan doa pembukaan kita hari ini Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Siapkan hati untuk mendengarkan dengan baik ya Dan duduk yang manis Firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Kak Niko Silahkan Kak Niko Hai adik-adik Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42 Judulnya murid-murid Yesus yang pertama Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya Dan ketika ia melihat Yesus lewat Ia berkata Lihatlah anak domba Allah Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya Lalu mereka pergi mengikut Yesus Tetapi Yesus menoleh ke belakang Ia melihat bahwa mereka mengikut dia Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari Kata mereka kepadanya Rabi Dimanakah engkau tinggal Ia berkata kepada mereka Marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Salah seorang dari keduanya Yang mendengar perkataan Yohanes Lalu mengikut Yesus Adalah Andreas Saudara Simon Petrus Andreas Mula-mula bertemu dengan Simon Saudaranya Dan Ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias Yang artinya Kristus Ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata Engkau lah Simon anak Yohanes Engkau akan dinamakan Kepas Yang artinya Petrus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Dari bacaan hari ini Ada beberapa hal Yang bisa kita petik bersama Satu Mendengar dan percaya Meski belum melihat Seperti yang tertulis Pada ayat 37 Yaitu Kedua murid itu Mendengar Apa yang dikatakannya Lalu Mereka pergi Mengikuti Yesus Kedua Yesus memanggil kita Walaupun kita Belum mengenal dia Secara sempurna Seperti pada ayat Rabi Dimanakah engkau tinggal Dan Yesus menjawab Marilah Ikut Dan kamu akan melihat Jadi Adik-adik Kita harus menjadi Anak yang mau Dengar-dengaran Dengan rajin berdoa Baca kitab suci Dan Rajin sekolah minggu Maka Tuhan Yesus Akan semakin sayang Sama kita Oke adik-adik Sekian dulu ya Kata kesih kita Pada hari ini Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan Yang terbaik Apa yang kau beri Maka berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Memberkatimu selamanya Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan Yang terbaik Apa yang kau beri Maka berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Memberkatimu selamanya Tuhan pasti balaskan Memberkatimu selamanya Sekarang kita akan membuat Perakarya Perakarya kita hari ini Akan dibawakan oleh Kak Feli Silahkan Kak Feli Adik-adik-adik Adik-adik Pula Akhir ini Kak Feli akan mengajak Adik-adik Buatkan Dan tidak Terima kasihik Terima kasihik Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!